Tapi kalau lo ngeliat jerseynya gimana, lo kan mungkin udah megang ya? Udah megang, udah megang. Gue tidak akan berkomentar soal yang netizen yang katanya mirip Singapura, mirip apa. Model apa sih? Whatever lah mereka bilang. Tapi saya pegang, kalau pegang kayaknya gini, kayak bahan-bahan kayak rajut gitu. Welcome back to Discord, diskusi lara gabarang Rais dan kembali bersama rekan-rekan. Dan kali ini kembali lagi bersama Estu Ernesto. Oke, seperti biasa kalau udah sama Estu kita akan bahas soal sepak bola nasional. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yang lagi hangat-hangatnya yang baru saja di launching. Yaitu jersey terbaru tim nasional Indonesia yang dirilis ataupun dikeluarkan oleh Erspo, Erigo Sport. Salah satu produsen aparel lokal. Lo cerita dulu dong, kemarin kan lo datang ke acara peluncurannya di SCBD ya? Iya, gue bersyukur gue bisa dapat akses, bisa menghadir langsung gitu, bisa masuk. Tapi agak sedikit kritik buat penyelenggara dari Ersgo dan penyelenggara-penyelenggara yang lain untuk launching-launching peluncuran hal seperti ini. Saya agak kecewa gitu Is. Kenapa? Saya orang yang bagian dari media mainstream yang bekerja untuk konten kreator ya di media mainstream saya gitu. Banyak teman-teman dari media mainstream terutama wartawan tulis yang tidak bisa masuk. Oke. Memang dari wartawan-wartawan, dari media mainstream itu boleh fotografer dan videografer. Tetapi yang tulis tidak bisa masuk. Menurut saya ini agak-agak, ini perlu dikritik ya untuk Erspo dan untuk penyelenggara yang lain. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya sama-sama kita sama-sama cari konten. Berita. Bedanya satu konten ini, satu konten tulisan seperti itu. Dan menurut saya pengorganisasiannya diperbaiki lagi lah ke depannya. Oke. Apalagi tim nasi itu kan sesuatu yang seksi ya. Sesuatu yang dicari orang. Dan ini launching bukan kalau dari produk lama bikin baru lagi gak ada masalah ya. Cuma rebranding atau relaunching gitu. Ini relaunching produk baru. Dan ya kita tahulah konten kreator, influencer atau apa itu lebih cepat. Tetapi jangan dong bukan menganak tiri. Saya gak mau mengadili, menghakimi atau apapun. Tapi saya cuma akan coba memberikan porsi yang sama aja dalam peliputan gitu. Itu aja sih menurut gue kritiknya. Dan teman-teman, kenapa teman-teman tulis gak bisa masuk? Kenapa saya sedikit membela mereka? Karena kalau dia masuk teman-teman kan bisa. Menulisnya lebih kaya ketika dia tahu loncengnya seperti apa. Ketika loncengnya panggungnya seperti apa. Akan gak ada model-model seperti apa. Siapa pemainnya yang disitu pakai baju merah atau baju putih gitu. Bagaimana reaksi wajah dari si Taeyong gitu. Tapi ada videonya gak sih di luar? Gak ada sih. Dan juga tidak ada release media juga tidak ada. Walaupun ada live streaming sih sebenarnya. Ya tapi kan kerjaan wartawan gak nonton live streaming masalahnya gitu. Nah oke, itulah. Tapi kalau lo ngeliat jerseynya gimana? Lo kan mungkin udah megang ya? Udah megang, udah megang. Gue tidak akan berkomentar soal yang netizen yang katanya mirip sih. Ngapura mirip apa. Model apa. Whatever lah mereka bilang. Tapi saya pegang, kalau pegang kainnya gini kayak bahan-bahan kayak rajut gitu. Oke. Kayak mungkin imajinasi saya kayak sama dengan Persija ya. Yang baru ya dari juara itu juga seperti itu gitu. Jadi agak-agak rajut gitu ya. Kalau ngomong tipis ya tipis. Tapi kan tipis itu bukan berarti tidak awet kan ya. Tipis dan tebal itu kan soal bahan aja. Tapi menurutnya rajut seperti itu. Saya pegang yang warna merah. Yang jersey utama. Yang jersey utama dan ya menurut saya worth it sih untuk tim Nas gitu. Cuma kalau worth it harga saya gak tau ya. Gue baru penanya, lo harga gimana? Kalau menurut lo ya player isi itu 1,2 jutaan kalau gue gak salah ya. Terus ada yang harganya, memang ada harga untuk fans gitu. Kalau gak salah ada kaos harga Rp199.000an. Rp199.000an. Terus ada yang replika. Replika tuh Rp600an. Rp599.000an. Ya Rp599.000an ya. Itu gimana kalau menurut lo harga itu? Kalau menurut gue? Kalau tim Nas gak jorah-jorah ngapain gue beli yang mahal-mahal? Pertanyaan gitu, gue bukan kolektor ya. Gue bukan kolektor gitu. Walaupun gue punya beberapa jersey dari mulai beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi gue bukan, gue selalu bilang. Mahal atau murah itu kalau tim Nasnya juara gitu aja. Itu prestasi menurut gue gitu. Silahkan diperdebatkan tapi menurut gue itu seperti itu. Kita tahu bahwa kita gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita pahami Jepang lah. Jepang dengan Adidasnya. Itu lihat deh. Jepang itu tidak pernah punya pattern. Dengan sama dengan desain stylenya Adidas. Adidas yang lain. Selalu berbeda ya. Nah menurut gue itu pasti ada nilai lebih. Nilai tawar bergendingnya ke Adidas juga. Ya mungkin seperti itu. Karena ya entah dia juara Asia. Entah dia sering ke piala dunia. Kita gak pernah tahu itu. Tapi itu menurut saya keren. Nah balik lagi ke Airspot gitu. Menurut saya ya kebanggaan lah tim Nas pakai produk orang Indonesia. Tapi satu hal yang gue agak kritik ya dari produk-produk lokal gitu. Gak usah bikin brandingan yang lokal tuh global. Bullshit ngomong kosong menurut saya gitu. Indonesia kan bagian dari globalis gitu. Gue yakin Warik, FBT, Grandspot. Atau di Malaysia ada kaki jersey. Atau alisan segala macam. Gak akan bilang lokal tuh global gitu loh. Menurut saya itu justru mengecilkan kepercayaan diri kita gitu. Ya biarin aja. Airspot besar, mils besar, juara besar. Rior besar, DJ Spot besar atau yang lain besar. Tapi gak usah perlu ke global ngomong global-global gitu. Toh gini. Sebenarnya produk kita, produk Indonesia itu udah dari lama. Sebenarnya udah dipakai di luar kan. Ya ya termasuk yang bikin Nike pun ada dari sini. Makanya maksud saya kayak spek itu produk Indonesia. Dia pernah dipakai Liberia. Terus MBB pernah di klub. Di MBB itu kalau gak salah Timur Tengah 2012. Terus sekarang Series Negros pakai Rior. Lalu Tanjong Pagar pernah pakai Adhok gitu. Di Timor Leste ini Asalam pakai produknya Alpa gitu di Jawa Timur gitu. Gak tahu yang sekarang ini musim lalu gitu. Jadi menurut saya kalimat lokal atau global itu gak perlu aja. Yaudah ini produk Indonesia besar nanti. Kalau pun mendunia yaudah. Berarti kan pemasarannya bagus, produknya bagus kan seperti itu. Itu menurut saya itu meningkatkan sejahteraan. Kebanggaan lah gitu. Dan kalau ngomongin soal drama Erspos sih sebenarnya setiap brand mil juga gitu kan. Drama juga gitu. Iya yang awal-awal juga kayak gitu model ya. Iya drama juga. Ini kaitannya dengan model selera. Ya gue gak tahu tuh filosofinya kan diambil kalau gak salah kemarin tuh yang ini adalah dari waktu laga Timnas 81 yang lawan Jepang. Yang ngalahin Jepang 2-0 kan inspirasinya dari situ. Itu modelnya gitu. Tapi kalau menurut lo pengejauhan tahannya, pengimplementasiannya dari model itu ke yang sekarang tuh oke gak sih? Kebetulan gue punya jersey itu yang 81 is. Tapi kalau teman-teman pengen tahu jersey saya, main ke ini, kafe-nya Manolo El Bumbu di Valencia. Nah itu jersey gue gue taruh di sana. Namanya Ronnie Pati. Di belakang ada Ronnie Pati nomor 13. Gue taruh ke sana. Gue punya replikanya waktu itu beli. Jadi gue beli udah lama terus gue Spanyol. Karena disitu ada shawl banyak, gue gak bawa shawl Indonesia. Gue kasih jersey itu. Tolong dipajang. Kalau memang dipajang itu jersey gue. Itu persis yang kemarin dipakai Erspo. Jadi ya dari bentuk sih, dari look sih kelihatan sama ya. Tapi kan yang membedakan akhirnya bahan. Membedakan bahan di era itu dan era sekarang. Itu berbeda. Jadi menurut saya, kalau saya ngomongin Erspo ini, jersinya terutama jersi utama. Sebenarnya saya justru tertarik jersi kedua yang putih. Yang putih. Yang justru. Tapi kalau saya ditanyain, menurut saya, saya suka kenapa? Saya, ini simple. Oke. Ini kaosnya simple, gak banyak motif segala macem. Dan menurut saya enak aja disitu. Terus ininya kerahnya gini gitu. Menurut saya itu sih kalau kalian pribadi saya. Kerahnya gak v-neck gitu loh ya. Iya gitu. Saya suka aja gitu. Tapi itu kan subyektivitas kan. Iya benar, itu kan tergantung selera sebenarnya. Kalau lo ngeliat, kemarin kita lihat dulu deh. Ini kan Erspo berani jor-joran di awal bisa dibilang lah ya. Terus kalau lo ngeliat Mills kemarin, kalau gue ngeliatnya sih emang ini benar-benar nge-branding Mills tuh jadi kuat banget di lokal. Karena dia jadi aparel Timnas. Kalau lo ngeliatnya gimana dalam 4 tahun kemarin Mills bersama Timnas? Kalau gue dari ini, dari perkembangan produknya ya. Dari yang edisi pertama. Kebetulan saya punya edisi pertama yang jersey utama, yang merah. Terus edisi yang kedua saya punya yang hitam. Jadi kalau saya, menurut saya Mills berkembang dari yang biasa saja sebelumnya. Biasa saja itu bukan, ini subyektivitas lagi ya. Menurut saya biasa. Ke yang berkembang itu menurut saya bagus gitu ya. Terutama yang dipakai di Piala Asia kemarin ya. Jadi saya sebagai yang sudah punya dua edisi, saya senang gitu. Maksudnya senang, oh ternyata bagus gitu. Perkembangannya bagus, desainnya makin bagus. Mungkin kedepannya produk-produk lokal ini bisa seperti itu juga gitu. Karena kita tahu sebenarnya kalau gak usah ngomong Mills lah. Yang menjelaskan sponsor Timnas yang hype-nya tetap gede. Kita ngomong Rior aja. Rior itu salah satu produk yang keren menurut saya. Desain-desainnya keren, itu PSIS Semarang itu 4 tahun terakhir ya pakai PSIS Semarang. Cukup bagus, bahkan sempat yang heboh yang naga. Yang naga yang warna biru donker itu, itu keren banget. Terus ada di Bantul itu ada namanya Red. Yang bikinnya ikonik-ikonik gitu. Yang bikin Persik Kulon Gunung gitu lah. Kulon Progo itu yang gambar anak kecil gambar itu. Terus dia punya banyak sekali. Ada juga di Seragen itu ada DJ Sport. DJ Sport juga cukup bagus sekali. Di Malang ada Noits. Noits juga cukup. Menurut saya dan saya gak bisa sebutin satu persatu. Tapi brand-brand lokal sebenarnya secara imajinasi juga bagus. Penuangan ke karya juga bagus. Total Sport waktu dia bikin. Saya kebetulan punya yang Mersebi Boy Lali. Karena kotanya kota Susu nih. Itu jersey-nya kayak sapi gitu. Itu juga bagus banget gitu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu ini sesuatu yang baik lah. Dan bersaing dalam artian bersaing sebagai produk ya. Bukan bersaing yang tidak sihat. Tapi bilang sebagai produk dan Indonesia sudah melakukan itu semuanya. Dan balik lagi gak usah ngomong global-global lah. Indonesia udah banyak sekali pasarnya. Jadi dihajarin aja. Dihajar aja pasar Indonesia. Dan nyaris 18 klub Liga 1 itu ya. Hanya dua yang brand-nya. Brand-nya luar negeri. Yang satu Persik Kediri. Kelmi ya. Jumlah apa Kelmi ya. Sorry-sorry. Yang Persik Kediri. Terus yang satu Rans itu 100. 100 itu kan dari Singapura kalau misalnya. Tapi yang lain bagus. Dan Barcelona aja nyontek Persi Solo is. Oh iya. Lihat kan Barcelona besok gak ada mereknya. Sama ke Persi Solo. Jadi kalau Persi Solo udah melakukan. Barcelona baru melakukan gitu. Iya dong. Tapi lo ngeliat perkembangan sekarang. Ini yang jadi masalah adalah. Ini yang biasanya nih ya. Kalau untuk aparel-aparel luar negeri ini. Ketika lo membuat jersey. Kebanyakan KW. Oke. Yang beredar. Nah kemarin tuh kalau gue gak salah. Juga Airspos sudah mencoba mengantisipasi itu. Karena KW-nya udah keluar nih. Di apa namanya. Market online lah. Di marketplace lah. Marketplace gitu. Udah keluar gitu. Nah makanya dia udah mengantisipasi itu. Kalau lo ngerti gimana. Bisnis jersey. Sekarang di Indonesia terutama. Untuk yang lokal. Yang pasti kan. Dulu ada salah satu band besar. Launchingnya ntar malam. Albumnya udah keluar sorenya gitu. Launchingnya Isha itu. Sebelum Ahrib udah keluar tuh albumnya. Jadi saya gak tau yang bocorin siapa. Nah itu fenomena itu kan. Ya kak. Kita gak pernah bisa ya gitu. Tapi. Tapi. Apa yang dilakukan oleh. Strategi yang dilakukan Airspos. Menurut saya keren kemarin. Ketika dia menggandeng. Degarspot. Degarspot itu. Produsen aparel dari kampung gue. Istinu Monogiri. Oke. Yang pasarnya gede banget. Jersey-jersi yang. Maaf ya. Harganya rendah. Tapi. Digandeng sama si Airspos ini. Untuk kerjasama. Dia yang. Yang memproduksi. Karena bisa memproduksi banyak kan gitu. Dan. Menurut saya. Mungkin. Secara kualitas. Tetap kan. Dari Airspos kan. Yang jadi mungkin apa. Supervisinya. Ya. Supervisinya. Dan mereka bisa. Dan ini menurut saya juga cukup. Cukup akan bagus. Karena. Si Regarspot ini punya reseller itu banyak banget. Terutama di luar Jawa itu banyak banget. Jadi ini salah satunya mungkin mengantisipasi itu. Tapi kalau suruh mengantisipasi pencurian sih. Susah banget. Apalagi mau rebaran coy. Ceren curahan more. Iya. Benar. Tapi kemarin. Lu gak megang jersi latihannya sih ya. Belum. Jersi latihannya itu udah kan udah di launching lebih dulu ya. Ternyata. Pas. Dipake sama pemain senior. Ya Sintayong mengkritik itu. Gak nyerap keringet katanya. Bahannya. Dan harus diganti dalam 2 hari. Gokil juga sih. Kalau menurut gue sih bagus ya. Abis di launching. Modelnya sih bagus. Iya. Kalau desainnya oke. Desainnya oke. Desainnya oke. Banyak yang suka desain itu. Bahkan ada yang kalau sempat lihat yang polo. Yang arsenal banget itu. Itu juga bagus gitu ya. Saya ngeliat langsung bagus. Tapi balik lagi ke soal yang tidak nyaman. Gak menyerap keringet. Ya menurut saya cukup bagus lah. Baru dipake sehari. Launching terus dikritik. Berarti kan ada perbaikan cepat nih. Iya. Daripada nanti udah dipake. Terus tim langsung kalah gitu. Terus gara-gara jersinya gak menyerap keringet gitu kan. Malah jadi polemik berkewajangan kan. Menurut saya ya bagus lah. Sintayong ini bagus lah melakukan itu gitu. Mungkin dia membandingkan. Sebelumnya enak nih. Kok ini gak enak nih. Jadi menurutnya perbandingan itu. Jadi ya tanggung jawab produsen. Menurut saya itu. Iya bener-bener. Itu akan menjadi resiko tersendiri sih. Bagi aparel ya. Iya. Kalau lu ngeliatnya sekarang. Oh kemarin juga yang menarik adalah. Airspon ini gak cuma launching jersey doang nih. Tapi ada yang buat fashion-fashion ini. Bahkan yang cewek-cewek ada crop top. Model-model crop top kayak gitu. Gue beliin buat lu pake emang. Ya. Kalau lu mau gue beliin yang itu. Jadi agak-agak. Memang mereka tuh kemarin waktu terpilih juga kan. Salah satu kampanye-nya mereka. Bentuk promosinya mereka adalah. Ini gak cuma sekedar sport. Iya. Tapi ada fashion ya. Jadi fashion sport gitu ya. Iya. Jadi ya karena Airspon sendiri kan. Memulai semuanya di industri fashion ya. Fashion-fashion gaul gitu-gitu ya. Dan mereka kerjasama dengan. Mereka gak salah Haji Handoko namanya gitu. Desainer gitu. Untuk apa namanya. Untuk produk lain. Dan menurut saya ya. Ya kan bagus. Terus ada yang khusus baby. Mereka kerjasama sama apa gitu. Khusus kit. Kerjasama apa. Jadi menurut saya ini bagus lah. Jadi akhirnya standar dibuat kit. Dikerjakan yang kit. Bagian kit. Jadi standarnya udah jelas gitu. Menurut saya ini kolaborasi yang bagus. Tapi balik lagi ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Saya akan beli produk ini. Tolonglah timnas juara gitu. Berprestasi dengan satu gelar gitu. Karena ini akan. Jadi kemarin nih. Yang ngomongin filosofi soal nameset segala macam. Itu ngomong. Saya senang dapat tanggung jawab ini. Karena hype penonton Indonesia tinggi gitu. Itu menurut saya. Ya semua orang tau lah. Kita kalau cuitan semua. Tapi sekali-kali di panggung itu ngomong. Saya bertanggung jawab ini. Karena Indonesia sering menang dan juara. Nah itu loh kalimat itu. Yang gue pengen. Itu-itu terjadi di timnas gitu. Jadi. Bagus apapun aparelnya. Tapi kalau belum ber. Timnasnya gak berprestasi. Iya. Tapi tukuran prestasi sekarang ada nih. Perbedaan. Ada dua. Ada perbedaan pendapat. Prestasi itu yang gak mesti juara. Lo lolos Piala Sial lebih baik daripada juara Piala FF. Lima kali misalnya. Ada yang kena ngomong gitu? Prestasi itu menurut saya. Ya lolos Piala Sial juga juara Piala FF. Juara. Iya. Iya udah. Kalau orang mengkotakkan dua hal. Saya saja disatukan. Lolos Piala Sial dan juara Piala FF. Iya gak sekedar lolos Piala Sial doang sih. Karena kan kita kemarin udah 16 besar. Makanya. Berarti kan harus lebih tinggi dari titik baru prestasi. Iya makanya. Jadi kalau timnya berprestasi. Ini semuanya yang dibawa-bawa ini kan rela nih. Rela nabung untuk beli sesuatu itu gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Dan kalau brand lokalnya juga berprestasi dengan bisa menjandiakan untuk tim Nasnya. Atau brand-brand yang lain mensponsori Liga 1 dengan baiknya. Itu menurut saya itu prestasi. Baru di teknik di lapangannya diberprestasi. Sama satu lagi nih kritik. Buat orang Indonesia terutama. Yang kemarin aja saya melihat. Sintayong itu topinya bukan topi produk ini. Produk lain gitu. Oh iya? Iya. Coba deh nanti. Coba gue cari ini ya. Tayangan ulangnya. Tayangan ulangnya. Dia pakai topi produk lain. Produk lain. Gue ngerti produk lain gitu. Maksud gue. Ini kritik aja buat hal-hal kayak gitu. Jadi. Ya kritik buat Sintayongnya juga sih. Makanya ini menurut gue. Menurut gue. Bukan di acara itu ya pas latihan ya. Oh pas latihan. Tapi kan kita gak tau memang ada perjadian. Makanya saya gak tau dia kontrak dengan itu atau enggak. Tapi kan kayaknya sih kayak gitu harusnya seluruhnya kan gitu. Tergantung biasanya ya kalau dia sudah individu gue juga gak ngerti juga. Biasanya itu. Tapi di luar bukannya itu di luar. Di luar negeri ada yang lu secara tim memang di kontrak sama aparel satunya. Tapi kan kalau latihan beda. Kecuali sepatu. Kalau ya harusnya sih dia sepaket ya. Harusnya kalau misalnya ini lu kasih gue. Kalau misalnya kayak Jurgen Klopp gitu ya. Misalnya di apa namanya dia topinya tuh kalau misalnya dari tim si Liverpoolnya udah sepaket sama topi gue. Jadi gue pake kan gue biasa pake topi misalnya gitu. Yaudah kalau misalnya gak pake topi yaudah gak usah dipake. Tapi kan lu udah nyapin. Ya memang apa namanya sejenis. Ini kritik buat di Indonesia nih. Jadi sering nih kalau dulu tahun Liga Indonesia awal-awal gitu. Keeper pake Diadora pemainnya pake Adidas itu udah biasa ya gitu. Tapi di sekarang ini pelatih masih pake misalnya namanya pake huruf depannya E gitu. Pake E gitu produk apa E express apa. Padahal dia ketuali dia di kontrak ya. Maksud saya lucunya lagi gini. Udah topinya pake E. Timnya pake misalnya pake produk A. Ini pake produk B gitu ya. Maksud saya ini itu juga etika-etika ini juga harus diperhatiin gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini juga. Karena tidak akan menarik. Karena kan sekarang sebuah klub, timnas itu kan media sosialnya nanti ini kan. Jadi dilihat gitu. Kalau saya misalnya main tenis sepatu saya Adidas. Kalau saya Nike ini saya mil topi saya ribok. Ya kan saya gak di endorse gitu kan. Bebas kan saya bebas. Tapi kalau itu kan sponsor kan beda gitu. Nah maksud saya itu juga. Nanti saya pengen datangin oleh yang ekspert ngomong itu sih sebenarnya kotor-kotor seperti itu. Oke itu tadi pembahasan kita tentang jersey. Jadi menurut kalian rate-nya berapa nih? Untuk jersey timnas terbaru sampai di kolom komentar. Mungkin ada kritik dan saran juga. Atau mungkin kalian punya pendapat lain yang udah punya jersey-nya. Tolong dong kasih info-info. Tolong komentar kita gitu. Experience lu ketika mengenakan jersey itu. Seperti apa gitu. Jadi ada real apa namanya. Testimoni. Betul. Real testimoni dari para konsumen. jersey-nya timnas yang terbaru. Sama tim produksinya. Tapi udah-udah dijual dari mulai kemarin. Udah kemarin ada. Langsung udah di. Kalau kemarin sih lelang. Ada lelang. Store-nya? Kalau kemarin di depan di depan di bengkel space itu di depan lobby-nya itu ada. Ada stand-nya mereka lah. Ada stand-nya mereka lah. Ada stand-nya. Terus ada kasirnya sih. Tapi gak ada orang bergrombol-beli di situ. Oke. Tapi mungkin orang belum kali ya. Tapi udah ada kemarin di situ. Tapi di dalam. Abis peluncuran itu lelang. Lelang. Yang ada tanda tangan pemain lah. 120 juta. Terus yang ada yang nomor. 1-200 atau apa. Dia pilih nomor gitu. Itu 5 juta per jersey. Kemarin kalau gak salah Pak Marji nomor 15. Terus Pak Exko itu pada beli Muhammad, Pak Marji, si Mas Eko, Pak Edri gitu. Terus ada beberapa teman kita si Willy yang di Discord juga dulu si Willy lokali jersey itu juga dapet nomor 69 atau apa gitu. Itu 5 juta. Berarti ada jersey limited yang normal itu. Ya itu. Lelang di situ. Ya gitu. 1-200 nomor punggungnya. Atau 199 lupa saya. Tapi itu laku beberapa lah. Orang-orang duit yang banyak itu. Oke menarik. Jadi terus simak terus di Discord. Bagaimana ada pembahasan menarik dari Spak Bola Nasional tentunya. Jadi sudah sampai di akhir episode kali ini. Yes. Thank you banget untuk Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow social media dari Discord. Baik itu di X, Instagram maupun di TikTok. Ada juga kita di Noise tentunya. Dan jangan lupa juga baca score.id. Ya di Discord.id itu ada banyak brand-brand lokal yang dikulik juga di situ. Jadi jangan segen-segen lah. Kulik aja. Oke gue Resetnan. Saya Seter Nesto. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.